Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di YouTube channel aku di Puspitas Diary gimana kabarnya guys semoga kalian sehat ya dimanapun kalian berada karena aku hari ini mau ngajak kalian untuk sharing-sharing lagi ya mengenai dunia perskin keran mengenai dunia perawatan perkulitan dan apapun itu dan sedikit pengalaman aku mengenai skin barat aku yang pernah rusak dulunya karena hari ini aku akan bahas mengenai gimana caranya mengevaluasi skincare skincare aku selama ini agar aku tahu skincare mana yang benar-benar cocok di kulit aku atau malah sebaliknya guys jadi disini siapa yang penasaran just keep on watching tapi sebelumnya guys aku mau ngeracunin kalian dulu karena aku tuh lagi jatuh cinta banget 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 sama manset karena aku ini keren banget kan namanya manset lengan karena dia memang cuma lengan doang jadi sampai di akhir siku sini di atas siku sini enggak sampai di badan jadi ini sangat cocok buat teman-teman yang pengen nutupin lengan kalian secara lebih sempurna tapi tanpa kita tuh harus gerah-gerahan dulu pakai baju yang berlapis-lapis dan ini bahannya itu enak banget bagus banget padahal ini harganya grosir ya harganya itu murah banget tapi kualitasnya nggak main-main dan disini juga lucu banget bagian pergelangannya ini macem-macem ya jenisnya tapi aku suka yang kayak gini karena dia simpel banget warna juga macem-macem banget guys tuh kan cantik banget jadi kalau misalkan kita kayak gini nggak kelihatan gitu lengannya ya guys masih tetap tertutup gitu auratnya nah jadi buat teman-teman yang pengen samaan kayak aku belinya dimana nanti linknya aku cantumkan di description box jadi tinggal kalian klik aja linknya nah itu dia tadi racun aku guys karena kita akan mulai membahas gimana caranya aku mengevaluasi skincare-skincare aku selama ini supaya aku tahu pakai skincare itu cocok atau enggak let's check it out guys oke yang pertama adalah pastikan skincare yang kalian pakai itu sesuai dengan urutannya Nah misalkan kalau kalian lagi mau cobain toner berarti toner itu habis apa ya toner itu habis pakai facial wash itu habis kita bersihin muka baru kita pakai toner lalu kalau pakai serum atau moisturizer urutannya gimana ya nah biasanya kalau urutan simpelnya itu pakai cleansing oil atau cleansing balm facial wash toner essence serum moisturizer sleeping mask pada malam hari atau pada pagi hari bisa kita tambahkan sunscreen di akhir jadi pastikan semua urutannya itu benar dulu ya guys supaya kita mudah untuk mengevaluasinya lalu yang kedua adalah pastikan kalau kalian menggunakan produk tersebut itu sesuai dengan cara tertera pakainya yang tertera pada kemasan misalkan nih kalau serum kan ada yang mengatakan kalau 5-10 tetes kalian pakainya jangan sebelah setes guys cukup 5-10 tetes aja tapi kalau misalkan kali 3 tetes aja udah cukup di muka kalian enggak papa asalkan tidak melebihi aturan pakainya selanjutnya adalah pastikan kalian sudah memiliki skincare basic yang benar-benar cocok di kulit kalian makanya disini itu aku saranin banget kalau kalian itu sudah menemukan skincare basic yang benar-benar cocok di kulit kalian baru kalian mencari produk di luar skincare basic misalkan kayak serum toner ataupun essence gitu ya Nah kalau yang belum tahu skincare basic itu apa aja skincare basic itu adalah facial wash moisturizer dan sunscreen tiga itu ya guys tapi misalkan kalau ada yang tanya sama aku Kak tapi aku sejauh ini belum ada yang cocok nih untuk skincare basic tapi aku ada essence yang benar-benar cocok di kulit aku gimana dong nggak masalah kalian bisa pakai produk itu kalau misalkan tuh benar-benar cocok di kulit kalian tapi sambil berjalan kalian tetap harus mencoba mencari skincare basic karena fungsi dari skincare basic disini adalah misalkan kalau kalian mencoba produk baru di luar skincare basic terus ternyata nggak cocok di kulit kalian kalian bisa balik lagi ke skincare basic yang fungsinya untuk mengobati kulit wajah kalian supaya kulit wajah kalian itu kembali pulih lagi guys kembali sehat lagi Nah setelah udah sehat baru bisa mencari produk yang lain selanjutnya adalah usahakan dan mencoba produk satu persatu guys kenapa karena kalau kita nyobain lebih dari satu secara bersamaan akan lebih sulit untuk mengevaluasi produk mana yang benar-benar cocok di kulit kita atau yang sebaliknya makanya disini aku sarankan kalian bisa nyobain produk itu satu persatu misalkan nyobain produk A dulu baru produk yang lainnya selanjutnya adalah beri waktu untuk skincare yang kalian pakai itu bekerja maksimal di kulit kalian maksimal satu bulan guys nah disini aku sarankan kenapa kalian mengevaluasinya sampai maksimal satu bulan karena reaksi dari skincare ke wajah masing-masing orang itu berbeda guys ada yang reaksi negatifnya tuh baru dirasakan setelah satu minggu dua minggu bahkan satu bulan kemudian baru terasa efek negatifnya bahkan juga ada yang rasain efek negatif dari penggunaan skincare tersebut yang dirasakan satu hari setelah penggunaannya nah ini sesuai banget sama pengalaman aku pribadi ya guys aku pernah pakai produk malam harinya terus pagi harinya keluar beruntusan pada saat itu kondisi kulit aku memang lagi nggak stabil guys jadi memang skin barrier aku masih termasuk yang parah jadi otomatis kulit aku kurang stabil jadi kalau kondisi seperti itu bisa jadi ada dua kemungkinan ya guys bisa aja skincare kalian itu benar-benar nggak cocok di kulit kalian atau yang kedua karena memang kondisi kulit kalian nggak stabil jadi reaksi skincare ke kulit kita itu cenderung berlebihan nah kalau udah kayak gitu saran aku skincare yang kalian pakai itu jangan dibuang dulu kalian simpan dulu aja barangkali nanti misalkan kalau kulit kalian udah stabil kalian bisa mencoba skincare itu lagi dan ternyata cocok di kulit kalian kayak gitu ya juga guys Nah tapi kalau misalkan kulit kalian biasa aja atau normal tidak ada masalah Nah aku saran tadi kalian bisa menggunakan produk itu kalian evaluasi maksimal satu bulan nanti kalau misalkan adalah efek negatif kalian bisa menghentikannya Nah kalau aku pribadi misalkan kalau kulit aku ngalamin kayak namanya cerawatan ataupun keputusan seperti penjelasan aku di video sebelumnya kalau aku ngalamin seperti itu biasanya aku langsung hentikan atau aku kasih waktu satu hari lagi misalkan kalau kondisi kulit aku itu membaik cenderung membaik maka akan aku teruskan penggunaan produk tersebut tapi kalau misalkan kulit aku ngerasa kondisinya sama aja bahkan lebih buruk aku akan hentikan produk tersebut ya guys jadi intinya kalau aku jerawatan atau merubusan aku kasih waktu satu hari tapi kalau misalkan kulit aku merasa kering ataupun nggak nyaman mungkin akan aku kasih waktu tiga sampai satu minggu tiga hari sampai satu minggu aku evaluasi lagi misalkan kulit aku cenderung membaik akan aku pertahankan menggunakan produk itu tapi kalau misalkan kulit aku cenderung aku ngerasa nggak nyaman tetap nggak nyaman bahkan lebih memburuk maka akan aku hentikan ini adalah cara aku jadi kalau misalkan kalian tipe orang yang misalkan kalau kalian cobain produk terus kalian ngelami beruntusan atau purging atau breakout terus kalian tetap mau ngelanjutin nggak masalah mungkin ada beberapa orang yang mau ngelanjutin dulu terus habis itu ngelihat reaksi kulitnya semakin lama semakin membaik ada yang seperti itu juga guys tapi kalau aku pribadi sih aku cenderung kalau misalkan udah beruntusan atau udah breakout aku lebih memilih untuk stop dan cari produk yang lainnya selanjutnya adalah untuk para cewek nih kalau misalkan kalian menggunakan skincare gunakan pada saat kondisi kulit kalian itu lagi stabil atau tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lainnya seperti hormon Nah kalau untuk para cewek kan biasanya kalau mau menstruasi kan dipengaruhi oleh hormon sehingga kadang tuh kita muncul jerawat gitu ya guys atau bahkan pas menstruasi tuh kadang juga kadang muncul jerawat bekas jerawat juga lebih menghitam kulit jadi lebih kusam Nah dalam kondisi seperti itu usahakan jangan mencoba produk baru guys karena kalau misalkan ada terjadi reaksi negatif dari skincare kita pakai Nah kita tuh nggak tahu kita bingung nih antara itu sebenarnya karena hormon atau karena reaksi negatif dari skincare kita gunakan jadi disini aku sarankan kalian harus mengenal kulit kalian kapan ketika kulit kalian tuh bener-bener kondisinya tuh stabil dan prima kalau aku pribadi kulit aku tuh stabil itu setelah dua sampai tiga hari setelah menstruasi guys jadi kulit aku tuh jadi kayak kayak lebih lembab kulit aku tuh nggak ada jerawatnya lalu bekas jerawat juga lebih pudar Nah pada saat itu aku baru mulai untuk mencoba produk yang selanjutnya adalah apabila kalian menggunakan skincare terus tiba-tiba nggak cocok di kulit kalian terus apa yang harus dilakukan kalian bisa menghentikannya dan beri waktu untuk kulit kita itu kembali pulih kurang lebih satu sampai dua minggu setelah itu kalau udah kulit kita pulih kita bisa mencari produk yang lainnya atau menggunakan produk yang baru jadi disini aku sarankan kalian mengistirahatkan dulu kulit wajah kalian agar kulit kalian tuh bagus dulu prima dulu stabil dulu nanti kalau sudah selesai baru kita coba produknya selanjutnya adalah misalkan kalian menggunakan skincare di luar skincare basic ternyata nggak cocok maka kalian bisa kembali lagi ke skincare basic seperti aku bilang tadi bahwa skincare basic disini fungsinya adalah untuk mengobati kulit kalian supaya kulit kalian itu tetap ternutrisi tetap sehat dan lebab jadi kalau misalkan kalian nggak cocok sama produk yang baru kalian bisa balik ke basic skincare sampai kulit kalian itu bisa stabil atau sehat kembali terus ada pertanyaan dari temen-temen Kak kalau misalkan dari skincare basic itu apa dulu nih yang harus dicari nah ini sebenarnya tergantung dari masing-masing orang ya guys jadi masing-masing orang tuh nggak ada SNI nya gitu harus apa dulu tergantung dari kebutuhan masing-masing ya guys apalagi kalau misalkan kulitnya itu normal tidak ada masalah itu akan lebih mudah untuk mencari skincare mana dulu yang perlu dicobain gitu tapi kalau untuk kulit yang pernah mengalami skin barrier yang rusak kayak aku dan kulitnya itu masih belum stabil nah kalau kayak gitu aku sih cenderung untuk lebih menyarankan kalian cari sunscreen dulu kenapa karena memang sunscreen itu fungsinya adalah untuk memproteksi kulit kita supaya kulit kita tuh nggak nambah masalah lagi guys nah ada yang bilang Kak kenapa nggak facial wash dulu kan misalkan kalau sunscreen harus double cleansing nah sebenarnya itu memang benar guys nggak ada salahnya pernyataan seperti itu tapi itu untuk kondisi kulit yang normal atau kondisi kulit yang stabil gitu guys tapi kalau misalkan skin barriernya rusak dia akan cenderung untuk lebih sensitif apalagi kalau kita terlalu banyak rangkaian skincare gitu ya apalagi kalau cuci muka itu harus double cleansing terus harus sering megang muka jadi disini aku sarankan supaya kita itu tetap terjaga kondisi kulitnya tanpa harus sering tersentuh oleh tangan kita gitu maka disini aku sarankan kalian mencari produk sunscreen dulu habis itu kalian bisa memulai dengan mencari facial wash gentle dan moisturizer tapi balik lagi ya guys untuk keputusannya tergantung kondisi kalian masing-masing selanjutnya adalah gunakan sandwich method sebenarnya ini sudah pernah aku singgung di beberapa video aku sebelumnya ya guys jadi maksudnya sandwich method disini adalah disarankan untuk teman-teman yang menggunakan atau mencoba menggunakan produk yang sifatnya mengeksfoliasi kulit cocok banget buat teman-teman untuk para pemula yang belum pernah menggunakan exfoliating toner atau exfoliating produk atau buat teman-teman yang sebelumnya pernah mengalami skin barrier yang rusak akibatnya kulitnya lebih sensitif daripada sebelumnya jadi untuk memulai menggunakan produk yang sifatnya mengeksfoliasi butuh yang namanya sandwich method sandwich method disini tuh maksudnya adalah metode pemakaian skincare yang mana beberapa skincare itu dilakukan secara berulang-ulang nah disini contohnya adalah kalau aku pribadi aku tuh menggunakan ampoule dulu ampoule yang aku pakai itu Madagaskar Sentel Asiatica Skin 1004 habis itu aku pakai toner Cosrx habis itu aku pakai ampoule lagi supaya efek dari toner yang aku pakai itu nggak terlalu keras di kulit aku guys karena kulit aku kan masih sensitif ya jatuhnya jadi disini aku pakai sandwich method supaya efek dari toner yang aku pakai ini tidak terlalu keras di kulit aku dan kulit aku jatuhnya itu jadi lembab tapi tetap tereksfoliasi dengan baik gitu guys kalian kalau masih bingung dengan sandwich method kalian bisa searching sendiri di Google kayak gimana itu sandwich method karena banyak banget cara-cara orang untuk menggunakan skincare tapi kalau aku tuh seperti itu tadi guys intinya adalah kalian kalau misalkan menggunakan exfoliating product kalian bisa menggunakan sebelumnya itu essence ataupun ampoule ataupun face mist yang sifatnya itu melembabkan di sebelum penggunaan exfoliating product dan setelah menggunakan exfoliating product jadi digunakan berkali-kali gitu ya selanjutnya adalah untuk para pemula dan untuk teman-teman yang sebelumnya sudah pernah mengalami namanya skin barrier yang rusak kalian bisa menggunakan exfoliating product itu berupa toner guys jadi disini aku sarankan jangan menggunakan serum terlebih dahulu karena disini toner itu jatuhnya lebih light atau lebih ringan di kulit kita sebagai pemula atau sebagai orang-orang yang pernah mengalami skin barrier yang rusak jadi kulit yang sensitif ini juga cocok banget jadi kalau serum itu jatuhnya tuh lebih rich dan lebih kuat dalam meng-exfoliasi kulit jadi disini aku sarankan kalau kalian ingin coba produk exfoliasi kalian bisa menggunakan toner terlebih dahulu dan carilah toner yang gentle seperti Cosrx ini merupakan salah satu contoh toner yang selama ini aku pakai dan efeknya bagus banget di kulit aku tapi aku tetap menggunakan sandwich method supaya efek exfoliatingnya tuh tidak berlebihan di kulit aku selanjutnya adalah ini cara aku ya guys kalau misalkan kalian menggunakan produk baru kalian bisa menggunakannya itu pada malam hari kecuali sunscreen ya kalau sunscreen mah harus dipakainya pagi hari ya karena memang dia melindungi kulit kita itu dari paparistirah matahari tapi setelah sunscreen aku biasanya nyobain produk itu pada malam hari pertama kali tuh guys kenapa? karena pada malam hari kondisi kulit kita itu bener-bener bekerja dengan baik menyerap skincare yang kita pakai sebelum tidur jadi pada pagi harinya kita bisa ngeliat efek dari skincare kita pakai semalam itu seperti apa sih di kulit kita nah ini kejadian bener-bener kejadian di kulit aku dan di pengalaman aku sebelumnya karena pada saat itu aku nyoba ampoule pada gas car ini pada malam harinya dan pada pagi harinya tuh beda banget 100% 180 derajat beda banget guys makanya disini kalau kalian belum pernah nyobain produk ini kalian wajib banget cobain produk ini karena produk ini tuh cocok banget untuk semua jenis kulit dan cocok banget untuk kulit sensitif jadi kalau misalkan kalian skin barriernya rusak kalian bisa cobain ini juga karena ini bener-bener light di kulit aku yang pernah ngalamin skin barrier yang rusak dengan tingkatannya yang parah guys produk ini bagus banget selanjutnya adalah misalkan kalau kalian mencoba produk di luar skincare basic misalkan kayak serum misalkan toner ataupun essence kalian harus tetap menggunakan skincare yang basic ya guys karena memang skincare basic ini fungsinya memang digunakan untuk setiap hari pagi dan malam hari yang fungsinya tetap untuk menutrisi kulit kalian supaya tetap terjaga kelembabannya dan kalau misalkan kalian menggunakan bersamaan dengan skincare basic kalian juga bisa nih melihat efek kalau misalkan dicampur dengan skincare basic kalian itu di kulit kalian reaksinya kayak gimana sih nah ini penting banget guys supaya kulit kalian itu nggak bingung supaya kulit kalian terbiasa menggunakan skincare basic yang kalian gunakan beserta dengan produk-produk yang lainnya selanjutnya adalah gunakan produk atau skincare baru kalian itu se-minimal mungkin jadi untuk mencoba di kulit kalian itu kayak gimana jadi misalkan kalau di standarnya itu atau di aturan kemasannya itu 5-10 tetes kalian bisa mencoba 5 tetes dulu atau mungkin bisa kurang dari 5 tetes kalau mungkin 3 tetes atau 4 tetes boleh tapi asalkan jangan melebihi yang ada di kemasan ya guys kalau aku sarankan sih kalian menggunakan sedikit dulu kalian evaluasi dulu kira-kira di kulit kalian itu kayak gimana oke nah itu dia guys cara aku mengevaluasi skincare aku selama ini dan sejauh ini dan itu sangat bekerja baik di kulit aku semoga ini bisa menambahkan informasi yang baik untuk kalian semua dan buat temen-temen yang masih bingung atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab kalian bisa tanya kok ke aku lewat komen di bawah nanti insyaallah akan aku jawab dan buat temen-temen jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video aku ke temen-temen kamu yang memang lagi butuh informasi nih mengenai gimana caranya mengevaluasi skincare yang baik dan benar ala aku dan semoga bisa membantu ya guys dan aku juga mau mengingatkan lagi buat temen-temen tetap jaga kesehatan karena sekarang ini kan memang lagi gelombang 3 covid-19 ya guys aku harap kalian tetap sehat dimana pun kalian berada tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk makan makanan yang sehat, istirahat cukup, dan olahraga yang cukup so sampai jumpa di video aku selanjutnya ya guys bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye